Larangan tersebut harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Mestinya pengawasan DPRD-nya jalan. Karena Gibran masih tercatat sebagai pengurus di perusahaan yang menurut undang-undang dilarang. Kita mesti berjalan lebih jauh dulu. Apakah badan otoritas publik yang sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang bisa dipegang, apakah itu perlanggaran hukuman atau tidak? Sampai sejauh ini kan belum ada statement dari lembaga yang bisa diperuncuk oleh publik. Ini tidak berlaku bagi Gibran saja, tapi berlaku juga bagi kepala-kepala daerah yang lainnya. Kalau seandainya mereka masih mencatatkan namanya sebagai pengurus kemudian usaha atau perusahaan, dan itu baik direksi maupun komisaris. Kita sulit melihat masalah ini secara jerti. Karena soal politik terkait dengan perjabatan ini kan bukan sesuatu yang baru. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara garis miring daerah atau pengurus yayasan bidang apapun. Minta lembaga resmi negara untuk keputusan, apakah itu ada fakta yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hukum? Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang titik 2A, B, dan C. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara garis miring daerah, atau pengurus yayasan bidang apapun ya, bidang apapun. Karena biar tidak ada conflict of interest maksudnya. Karena dia adalah kepala daerah yang tentu bisa membuat keputusan. Ha? Gibran diduga langgar undang-undang? Pakat hukum bidang ada saat dia menuju nonaktifkan jadi wali kota Solo selama 3 bulan. Begini kronologisnya. Wali kota Solo Gibran Reka Buming Reka, sekaligus putra selung presiden Jokowi Dada kembali menjadi sorotan. Dikabarkan Gibran diduga telah melanggar undang-undang. Hal tersebut membuat Gibran seharusnya dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya. Selain itu, Gibran diduga melakukan rangkap jabatan. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan lingkungan hidup, kerugian negara, dan pencucian uat yang berlangsung via daring baru-baru ini. Menanggap yang tersebut, pakat hukum bidang Muhammad Taufik mengatakan seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota Solo selama 3 bulan. Yang menyebut Gibran terindikasi melanggar undang-undang 23 2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Belum diketahui bahwa pasal 77 mengatur setiap kepala daerah gelarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara itu, pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa berberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dijian Ahu, Kemenkumham pada 31 Januari 2002, Gibran Raka-Beming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama, sekaligus memegang saham di dunia perusahaan, yaitu 19,3 persen saham di salah satunya PT Wadah masa depan, ujar Taufik. Taufik menjelaskan, dalam PT tersebut memiliki kaitan jejaring dengan PT ASL, di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum Rp7,9 triliun menjadi membayar rendah Rp78 miliar. RM.ID Rakyat Merdeka, harta kekayaan wali kota Solo Gibran Raka-Beming Raka nambah Rp4 miliar. Penambahan ini pun jadi buah bibir di lini masa, menanggapi hal ini Gibran santai saja. Karena, kata putra sulung Presiden Jokowi tersebut, utangnya juga nambah. Bertambahnya, harta Gibran tertera di situs laporan harta kekayaan penyelenggaran negara milik KPK, yaitu LHKPN.KPK.G.ID. Dari situs itu, per 5 Februari dan Buda 2, harta Gibran mencapai Rp25 miliar. Angka ini naik sekitar Rp4 miliar dari yang dilaporkan sebelumnya saat maju di Pilkada Solo 2020. Total harta Gibran ketika itu adalah Rp21 miliar. Saat ditanya bertambahnya harta kekayaan ini, Gibran tak menampik sebab ia memang baru merevisi data LHKPN. Itu pada Januari tahun ini. Menurutnya memang ada tambahan aset dalam setahun ini. Cuma beli tanah kemarin, kata Gibran kepada wartawan kemarin. Tidak cuma soal tambahan harta, Gibran juga menjawab soal utangnya. Yang mengaku masih memiliki tanggungan kredit pemilikan rumah. Jika merujuk LHKPN sebelumnya, Gibran memang punya tanggungan utang sebelum Rp895 juta. Meskipun punya utang dan kerap tampil sederhana, wali kota usia 3-4 tahun ini adalah kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Kakak kandung seksang pengarap itu bahkan terpau jauh dengan kepala daerah terkaya kedua di Jawa Tengah. Yakni, wali kota Tegal Deddy Yon Supriyono, Deddy memiliki total kekayaan mencapai Rp15 miliar. Selisih sekitar Rp10 miliar dari Gibran. Dugaan? Rangkap jabatan wali kota Solo Gibran Rekamming Rangka DPT Wadah Masa Depan memperkuat laporan dosen Universitas Negeri Jakarta. Ubaidlah badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Begitu mendapat Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jari Malsi saat berbincang dengan kantor berita politik R malu Cuma 11 Februari. Jari Malsi melihat PT Wadah Masa Depan terkoneksi dengan PT SM yang menyuntikkan dana ke startup Gibran dan Kaisang pengarap seperti yang dijelaskan dalam laporan Ubaidlah. Jika benar Gibran rangkap jabatan, maka genaplah sudah laporan Bank Ubaid soal KKN Gibran dan Kaisang. Begitulah ujarnya. Setelah itu, Jari juga melihat temuan sejumlah pakar hukum dari data DJ Ahu, Kemenkumham, yakni tentang keaktifan Gibran di PT Wadah Masa Depan sebagai komisaris utama sebagai bukti konkret yang seharusnya ditindaklanjuti kementerian lembaga terkait. Karena itu, Jari mendorong agar Gibran tak hanya diberi sanksi nonaktif dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Berdasarkan data laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, pertanggal 5 Februari 2002, Putra Selung Presiden Jakawi itu menempati urutan teratas kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Gibran rakam-mengrakam miliki total kekayaan lebih dari Rp25,29 miliar. Dia pun mengakui jika harta kekayaan milik mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar. Gibran mengungkapkan alasan mengapa harta kekayaannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sementara terkait posisinya sebagai pejabat terkaya di Jawa Tengah, dirinya biasa-biasa saja. Gibran mengaku tidak mengerti terkait survei menyebutkan bahwa dirinya menempati urutan teratas pejabat terkaya di Jateng. Aku nggak ngerti survei apa, ujar Gibran rakam-mengrakam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!